Tangan geledek jilid 10. Telangbu merasa kaget sendiri. Memang ia sudah memiliki ginkang yang teinggi bahkan dapat dengan baik melakukan ilmu lompat liap pinsut, ilmu mengejar awan, akan tetapi kali ini begitu ia menggerakan kedua kakinya tubuhnya melesat bagaikan didorong orang dari belakang. Ia mengira tentu suhunya yang membantunya, maka hatinya besar lagi dalam melakukan penyerangannya kepada nenek yang menakutkan ini. Toat BNG Kuihot tertawa mengejek. Kau seperti burung baru tumbuh sayap, akan tetapi kata-katanya terputus dengan terpaksa karena tahu-tahu pukulan anak itu sudah mendekati dadanya dan didahului angin pukulan yang kuat sekali. Cepat nenek ini mengangkat lengan menangkis dan untuk kedua kalinya ia terkejut karena lengan tangannya tergetar hebat. Sebaliknya Tiangbu juga merasa lengannya tergetar, akan tetapi hanya sebentar, dari dalam perutnya naik semacam hawa panas yang mengalir ke lengan yang membuatnya merasa kuat sekali. Sebelum tubuh turun ke atas tanah, ia telah dapat menggerakkan tangan kanan menampar pundak kiri Toat BNG Kuiho. Gerakan ini bukan tamparan bayasa karena sekali menampar ia telah mengancam tiga pusat jalan darah terutama di tubuh bagian atas. Haiya Aat Toat BNG Kuiho menjerit dan cepat ia mengeluarkan gerakan ilmu silatnya yang aneh. Kedua tangannya ying seperti cakar ayam itu mencakar ke depan yang kiri mengejar gerakan tangan Tiangbu, yang kanan mencakar ke arah muka bocah itu. Perlu diketahui bahwa kuku-kuku tangan nenek ini mengandung hawa pukulan beracun yang amat liai, yaitu racun kelelawar yang selalu mengawaninya. Jangankan kuku-kuku itu sampai masuk di daging lawan, baru menggurat kulit saja sudah cukup membuat lawan roboh binasa. Akan tetapi Tiangbu sudah mempelajari banyak gerukan ilmu silat yang amat tinggi. Sebelum ia berlatih di bawah pengawasan dua orang kakek sakti Ome Isan itu, dia pun sudah paham ilmu silat Pet Hang Hang I yang hebat dan cukup kuat untuk menghadapi tokohab-tokohab besar, serta sudah ahli melakukan gerakan kaki Lem Hoan Semhu untuk membebaskan diri dari segala macam serangan aneh. Cuma saja, kepandainya itu dahulu masih belum masak, belum kuat dasarnya. Apalagi dia masih belum memiliki Sintang, maka tentu ia takkan menang kalau menghadapi lawan tangguh. Sekarang lain lagi, di luar pengetahuannya sendiri, anak ini sudah memiliki W.E. Kang yang tiada taranya di dalam tubuhnya, warisan dari T.W.A. Suhunya. Sayang ia selain belum mengetahui akan hal ini, juga belum biasa mempergunakan Sintang dengan sebaiknya. Begitu Mi lihat bergeraknya kedua tangan lawan, Tiang Bu cepat Mi ngangkat tangan kiri, dengan jari telunjuknya ia melakukan sencilan ke arah pergelangan tangan itu. Inilah gerakan dari Echitia, En Hoat, menotok satu jari, dan tangan kanannya tetap saja melakukan serangan. Ketika hendak dicakar, tangan kanannya itu otomatis mengelak sambil melanjutkan serangan. Kok leher nenek itu telah kena dipukul dengan jari-jari miring. Nenek itu mengeluh, tubuhnya terhuyur-huyung sampai lima tindak. Inil tak hebat. Tadi melihat datangnya pukulan yang tak mungkin dapat dihindarkannya lagi, ia sudah bersiaga. Dengan pengerahan tenaga Cian Kinjat, tenaga Seribu Kati, ia menanti datangnya serangan anak itu sambil dia diam-diam mencertawai Tiang Bu karena sudah banyak orang gagah berjungkir balik roboh memukul nenek yang mengerahkan tenaga hebat ini. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika teangan bocah itu mengenai lehernya ia merasa jalan pernapasan di lehernya seperti dicekik setan dan tubuhnya terhuyung tak dapat ditahan lagi. Masih baik bahwa tubuhnya terhuyung dan ia tidak mengerahkan tenaga pada kedua kakinya. Kalau sekiranya demikian tentu pukulan itu datangnya akan lebih hebat dan sangat boleh jadi teulang lehernya akan remuk. Kejadian ini benar-benar hebat dan luar biasa. Toat Beng Kui Bo adalah seorang yang kepandainya amat tinggi dan tenaga luakangnya sudah sampai di puncak yang amat tinggi. Biarpun harus ia akui bahwa semua kesalahannya itu memang sebagian besar karena kesalahannya sendiri, yaitu terlalu memandang rendah lawan, namun seorang bocah seperti ini dapat memukulnya sampai sedemikian benar-benar hampir tak dapat dipercaya. Setan iblis anak haram, kau ingin mampus bentak Toat Beng Kui Bo yang mirasa tersinggung kehormatannya sebagai seorang datuk persilatan. Tongkatnya diputar sampai berubah menjadi sinar hitam bergumpal-gumpal menyilaukan dan menggelapkan pandangan mata. Ketika semua orang memandang, benar saja pondok itu bagian belakangnya sudah menjadi lautan api dan di antara asap dan api itu berkelebatan beberapa bayangan orang. Tiang Bu Bantu Pin Cheng menangkap jahat dan melindungi kitab-kitab seru Tiong Jin Hwasyo. Akan tetapi pada saat itu, Tiang Bu sedang memandang ke arah Tiong Jin Hwasyo yang kini sudah rebah terlentang dengan muka ditutup kain. Ia tidak tahu bahwa tadi Tiong Jin Hwasyo merawat jenazah suhengnya yang sudah mulai mendoyong letak duduknya dan menimbaringkan jenazah itu dengan baik di atas tanah serta menutupi muka itu dengan kain. Kini Tiang Bu tidak memperdulikan seruan Tiong Jin Hwasyo, bahkan tidak perdulikan gurunya itu berlari ke arah tempat kebakaran. Anak itu sebaliknya lari menghampiri tubuh suhunya, berlutut dan menyingkap kain penutup muka. Melihat muka suhunya pucat kebiruan dan tak bergerak lagi, ia kaget bukan main. Apalagi setelah ia menjamah tangan gurunya itu dan mendapatkan bahwa kakek ini sebecenarnya telah putus nyawanya. Tiang Bu lalu menangis menggerung-gerung. Kebakaran itu merubah keadaan di depan pondoka. Toat BNG Kuibo tiba TBA lupa kepada Tiang Bu dan sambil mengeluarkan suara ketawa cekikikan, ia menutulkan tongkatnya di atas tanah dan tubuhnya berkelebat menengejar Tiong Jin Hwasyo. Toat BCNG Kuibo berhenti dulu tubuh Sin Hork berkelebat dan cepat sekali ia mengejar Toat Beng Kuibo. Juga Ang Jiu Moli sambil menggandeng dua orang muridnya telah pergi dari situ, demikian pula pelat bau Tiawong Li Kongbet sama istrinya saling pandang dan cepat mencinyusul orang-orang itu menuju ke tempat kebakaran. Mudah saja diduga niat mereka. Tentu akan mencoba-coba barangkali mereka dapat memperoleh sebuah dua buah kitab pusaka. Tiang Bu Sini Yeid kriakan dasyat dari Tiong Jin Hwasyo ini menyadarkan Tiang Bu. Bocah ini mendengar suara ji suhunya seperti orang minta tolong. Cepat ia menutupkan kain di atas muka suhunya yang sudah mati itu dan menggerakkan tubuh, ia telah melesat cepat sekali ke arah suara itu. Untuk kedua kalinya ia merasa heran atas keringanan tubuhnya sendiri. Akan tetapi ia tidak ada tempo lagi untuk banyak berpikir akan hal ini. Ketika ia tiba di tempat itu, yaitu di belakang pondok, di situ telah terjadi pertempuran hebat. Bagian yang lerbakar adalah di sebelah kamar kitab dan kini Apti sudah mulai membakar gudang kitab di mana terdapat ratusan buah kitab kuno dari macam-macam pelajaran. Dan di luar tempat kebakaran itu di sana-sini menggeletak tubuh orang yang sudah menjadi mayat. Petong Tiawong Likong yang beradu kunggung dengan istrinya, bertempur melawan enam orang yang tak dikenal oleh Tiang Bu. Kalau saja dua ekor burung Raja Wali mereka tidak membantu, tentu suami istri ini akan terdesak hebat. Agaknya beberapa pengkroyokat tadi telah tewas oleh dua cakar burung itu, terbukti adanya tanda-tanda darah pada paruh dan cakar mereka dan di dekat tempat itu terdapat beberapa orang yang kepalanya dan mukanya pecah-pecah penuh darah. Di lain bagian, Angju Moli juga mengamuk. Cukoh Utara ini mainkan pedang yang bersinar merah, tangan kirinya juga memukul-mukul, bahal can kadang-kadang tangan kirinya menyebar patkwaci, senjata rahasianya yang mengintai nyawa para pengeroyoknya. Ia dikeroyok oleh empat orang yang kosan juga. Tak jauh dari situ, Toat Beng Kui Bo bertempur melawan Sin Hang dan dua orang tak terkenal membantu Sin Hang mengeroyok nenek itu. Yang mengherankan hati Tiang Bu adalah orang-orang yang tidak dikenalnya yang semua berpakaian seperti orang-orang asing dan melihat pakaian mereka, mudah duga bahwa mereka itu adalah orang-orang segolongan yang entah datang diri mana. Akan tetapi ia tidak dapat memperhatikan terlalu lama karena segera ia melihat gurunya tengah dikeroyok oleh tiga orang. Orang pertama adalah seorang tosu berkaki satu, yang luar biasa lihainya. Orang kedua ia kenal yaitu Bu Tek Sin Chiang Bo Gun dan orang ketiga membuat Tiang Bu marah bukan main karena orang ini adalah Liu Kong Ji yang mengaku berjuluk Tiang Tebu Teka Tai Hiap mengaku pula sebagai calon Beng Ksu seluruh dunia dan paling celaka mengaku sebagai ayahnya. Keadaan Tiong Ji Ho Syuk payah sekali tangan kiri Ho Syuk Jangkung kurus ini memeluk tiga buah kitab dan ia menghadapi tiga orang lawannya hanya dengan sebelah tangan, namun ia terdesak hebat. Terutama sekali tosu buntung kakinya itu lihai bukan main, sedangkan Bu Gin dan Liu Kong Ji juga bukan orang-orang lemah. Jelas sekali bahwa Tiong Jin Ho Syuk sudah terluka hebat. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Tiang Bu mengeluarkan suara bentakan dan cepat menyerbu, membantu suhunya. Karena ia paling benci kepada Kong Ji yang mengaku aku sebagai anaknya, Tiang Bu menyerang Kong Ji dengan memukulkan tangan kanannya ke dada orang itu. Liu Kong Ji adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Dia adalah ahli ilmu-ilmu keji seperti ilmu pukulan Tin Esan Kang, pukulan merobohkan gunung, yang lihai dari Giyok Sen Chu, Hek Tok Chiang, Tangan Racun Hitam, dari Si Tian Tok Ong, bahkan ia paham pula Tian Bong Chiang Hoat, ilmu pukulan angin Taufan, yang dipelajarinya dari Hwa Ing Hiong Go Chiang Li Daulu. Di samping ilmu-ilmu hebat ini, ia masih memiliki banyak macam ilmu silat yang lihai dan ganas. Oleh karena itu, tentu saja ia memandang rendah kepada Tiang Bu. Akan tetapi oleh karena ia tahu bahwa bocah ini adalah putranya, ia tentu saja tidak mau mencelakai Tiang Bu. Pukulan bocah itu diterimanya dengan tangkisan pelahan agar jangan sampai ia melukai tangan bocah itu. Akan tetapi ia celedan alangkah terkejutnya ketika belum juga tangan Tiang Bu mengenainya, Hawap pukulan yang menyambar keluar dari tangan anak itu sudah terasa olehnya, kuat sekali. Kedua lengan bertemu. Kong Chi mengeluarkan seruan kaget dan tak dapat ditahan lagi. Ia terjengkang reboh ketika Tiang Bu yang cepat sekali gerakan tangannya telah merubah serangannya yang tertangkis tadi menjadi dorongan. Dengan gemas Tiang Bu melompat mendekati dan hendak mengirim pukulan pula. Kong Chi menyesal sekali mengapa tadi ia memandang ringan bocah ini sehingga saking kurang hati-hatinya ia kena dorongan roboh. Ia melihat sinar maut di dalam pandang mata anak itu dan serangan yang datang bukan main cepatnya. Betapapun besarnya kasih hatinya kepada anaknya yang belum mau mengakuinya itu, Kong Chi tentu saja lebih cinta kepada diri sendiri. Melihat kedatangan Tiang Bu yang melakukan serangan luar biasa, Kong Chi cepat menggerakkan kedua tangannya dan sinar hitam yang banyak sekali meluncur memapak kedatangan tubuh Tiang Bu. Tiang Bu, hati-hati seru Tiang Jin Ho siu kaget. Akan tetapi karena ia memecah perhatian ke arah Tiang Bu, ia berlaku lengah dan ujung tongkat dari tosu buntung itu tepat menotok kaiga kanannya. Tuk tubuh Tiang Jin Ho siu terlempar dalam keadaan masih berdiri. Ho siu jangkung kurus ini tidak roboh akan tetapi ketika kakek buntung itu melayang dan menyambar, sebuah kitab dapat rampas lawan. Sekarang tinggal dua buah keliap saja di tangan Tiang Jin Ho siu. Namun Ho siu tua ini benar-benar sakti. Biarpun ia sudah terkena totokan demikian hibat, hanya sebuah saja dapat dirampas musuh dan di lain saat ia sudah mengamuk lagi. Tangan kanannya bergerak-gerak mengeluarkan angin dan hawa pukulannya dapat menahan serangan Bogun dan tosu kaki buntung. Adapun Tiang Bu yang terancam bahaya maut oleh jarum-jarum racunan hitam, Hektok Ciam, yang dilepaskan Kong Ji menjadi bingung. Biarpun bocah ini sudah memiliki kepandayan tinggi, namun pengalamannya masih dangkal sekali. Ia belum pernah bertempur menghadapi orang-orang lihai apalagi menghadapi serangan senjata rahasia yang mengandung racun jahat. Mi lihat sinar hitam yang berbau amis itu menyerangnya, Tiang Bu hanya menggerakkan dua tangan untuk Mi nibasnya sambil mengerahkan tenaga. Memang hebat. Dari kibasan kedua tangannya itu keluar hawa pukulan yang kuat sekali sehingga jarum-jarum hitam itu terkibas runtuh semua. Namun ada dua buah jarum hitam yang masih melukai tangan kirinya sebelum tersampok jatuh. Darah mengucur dari dua luka cil di tangannya. Tiang Bu tidak menjadi gentar biarpun rasa luka-luka di tangan itu sikit dan panas sekali. Ia minubruk maju dan mengirim serangan lagi selagi Kong Ji berdiri termangu-mangu. Melihat anaknya terluka hektok cil yang Kong Ji menjadi khawatir juga. Tiang Bu, kau terluka. Jarumku. Jangan banyak bergerak. Akan tetapi Tiang Bu tidak perdulikan seruan ini dan segera menyerang orang yang mengaku ayahnya akan tetapi melukainya itu dengan pukulan-pukulan Tatmo Chiang Hoat yang ia pelajari dari Tiong Sin Hueso. Ilmu silat kuno warisan Tatmo Chiang Hoat yang merupakan sebuah daripada sumber-sumber seluruh ilmu silat di dunia. Menghadapi ilmu silat yang aneh, kelihatan lambat namun sukar diikuti gerakan-gerakannya ini, Kong Ji menjadi bingung. Ia tahu bahwa bocah di depannya ini biarpun memiliki kepandayan tinggi, namun dalam pertempuran masih hijau sekali, akan tetapi untuk menjatuhkan tangan maut ia merasa sayang karena bocah ini adalah anaknya sendiri. Selain itu, sejak semula telah menyelinap di dalam otaknya yang cerdik suatu niat yang dianggapnya amat baik. Tiang Bu agaknya telah mewarisi kepandayan sakti dari dua orang kakek Om Isan. Kalau kelak bocah itu mau mengakui sebagai ayah, bukankah mudah saja mengoper semua kepandayan itu melalui anaknya? Tiang Bu, kau, kau puteraku. Jangan serang aku, mari kuol hati tanganmu yang terluka itu, katanya bukulang-ulang melompat-lompat mundur menghindarkan tangan Tiang Bu. Kau pembohong, penipu, pengecut Tiang Bu bukan tunduk terhadap bujukan itu bahkan menjadi marah sekali dan terus menyerang dengan gencar. Karena bingung menahan ilmu silat itu dia tahu bahwa Tiang Bumi miliki tenaga sinkang yang bukan sewajarnya Kongji serba susah dan menjadi bingung. Pada saat itu terdengar seruan tosu kaki butung. Pachi yang kun, panglima besar, sudah dapat kitab. Ha, ayo pergi biarpun kata-kata ini diucapkan seperti perintah, namun jelas bahwa kakek buntung menganggap Kongji sebagai atasannya. Kongji mendengar ini segera berswip keras. Heran sekali. Semua orang yang tadi bertempur melawan Pek Bung Tia Wong Lee Kong, dan istrinya, juga yang mengeroyok Ang Jiu Moli mendengar suitan ini lalu melompat pergi dan sekejap saja pertempuran berhenti semua dan Kongji serta kawan-kawannya lenyap dari situ, meninggalkan kawan-kawan yang sudah tewas, membawa yang terluka bersama mereka. Tiang Bu melompat ke arah gurunya yang telah roboh dan duduk bersilah di atas tanah dengan muka pucat. Gurunya masih memegang dua buah kitab dan napasnya terengap-engah ketika melihat bocah itu, ia berkata lemah, Tiang Bu, yang membakar ini. Pegu cinjin, kau cari dan kejar dia, rampas kitab yang dibawanya, kalau perlu bunuh dia. Tiang Bu melompat cepat ke arah gudang yang terbakar. Hatinya terasa perih melihat betapa kitab-kitab kuno itu telah menjadi umpan api yang tak mungkin dapat dipadamkan lagi. Kitab-kitab itu tak dapat ditolong lagi. Ia memandau ke kanan-kiri dengan beringas. Akan tetapi di situ tidak terdapat bayangan manusia, maka ia lalu melompat ke atas genteng pondok dan memandang te-ajam ke semua jurusan. Jauh sekali di lareng gunung ia melihat bayangan Liu Kongji dan kawan-kawannya. Kalau saja di antara tombongan ini tidak terdapat Tosu Buntung yang liai, tentu Tiang Bu tidak akan mengenal rombongan siapa itu. Melihat Tosu Buntung dan banyaknya orang-orang yang turun, ia dapat menduga bahwa itulah bayangan Liu Kongji dan kawan-kawannya. HMMM, kalau saja Suhu tidak menyuruh aku mencari Taegu Chinjin, tentu aku akan mengejar Miroka pikirnya. Tiba-tiba di sebelah kiri ia melihat bayangan orang berkelebat. Cepat ia melompat turun dan mengejar sampai di bawah puncak, di daerah batu-batu karang tidak kelihatan ada orang di situ, ia terheran-heran. Tak salah lagi pengelihatannya, Tadi ada dua atau tiga bayangan orang kekelebatan mengapa sebentar saja lenyap. Selagi ia celimukan, tiba-tiba terdengar suara orang berkelahi. Suara ini baru TRD engar karena terbawa angin yang tiba-tiba bertiup ke arahnya, ia mengejar dan kiranya Giam Loong Cikui yang sedang bertempur itu, melawan seorang Hwasyo yang bertubuh gemuk bundar. Hwasyo gemuk bundar itu mengeluarkan suara ha-ha-ha dengan suara jenaka. Ilmu silatnya pun aneh, berloncat-loncatan seperti kata Mi lompat akan tetapi sudah tentu ia bukan lawan Giam Loong Cikui yang mendesak hebat dengan pukulan-pukulan Hui-Houi Tongre'e yang ganas. Tiang Bu mengintai dari belakang batu karang dan ia menjadi bingung siapa yang harus dibantunya. Ia tidak mengenal Hwasyo gemuk itu, dan tidak tahu pula mengapa mereka bertempur. Ia hanya bingung karena tidak melihat adanya Taegu Chinjin, ia merasa tidak perlu mencampuri urusan Giam Loong Cikui dan hendak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba muncul Nulyok Temoko Angbo dan Siang Kong Anglong. Angbo segera berkata, Suheng, tikus gemuk ini bereskan saja lekas-lekas. Semua orang sudah pergi dan biarpun kakek-katua itu terluka parah, kalau tidak menyusul ke sini kita bisa celaka kalian bantulah. Anjing gemuk ini sukar sekali dipukul mampus, kata Cikui. Segera kedua orang sutenya menyerbu. Hehehe, siluman-siluman hutan, majulah. Sebelum kalian mengembalikan kitab curian, aku Hwe Atian Hwasyo takkan mau mengampuni kalian maling-maling hinadina, Hwe Atian Hwasyo, kau ini anjing pemerintah kin, ada sangkut paut apakah dengan urusan kami? Kitab ini bukan kitabmu, kau peduli apakah kata Cikui marah. Hahaha, dasar bangsat tetap bangsat. Barang siapapun juga yang kau colong, itu namanya tetap maling bagaimana Pincheng harus mendiamkan saja? Pincheng paling anti kepada segala macam maling dan copet. Hayo kau kembalikan Suheng, habiskan saja dia ini serusin Saekong Anglo marah sekali sambil melompat dan menyerang Hwe Atian Hwasyo gemuk itu dengan cakarnya yang berbahaya. A-Y-A-A-A. Ini siluman atau binatang buas seru Hwe Atian Hwasyo sambil mengelak dengan lompatan ke kiri. Biarpun tubuhnya gemuk bundar, namun gerakannya ternyata ringan sekali. Tiap kali tubuhnya turun ke tanah, segera terpental kembali ke atas. Karena ia menarik kedua kakinya, maka ia merupakan segundukan tubuh bundar seperti bola yang selalu mental ke atas lagi tiap kali menyentuh tanah. Betapapun gesitnya, karena yang menyerangnya adalah paket sen kui yang lihai, dalam dua gebrakan saja cakar kuku tangan Sin Saekong Anglo telah mengenai pundaknya. Hwe Atian Hwasyo itu cepat miringkan pundak dan beretanda seru bajunya terobeka ke bawah sehingga nampak dadanya yang penuh daging dan gaji serta sedikit perut yang gendut seperti kerbau hamil. Eh, main rusuh! Berkelahi ya berkelahi, masa merobek baju seperti perempuan berkelahi. Rusuh tak tahu malu Hwasyo gendut itu marah-marah dan mengejek ketiga orang lawannya. Diam-diam Tiang Bu menjadi geli melihat lagak Hwasyo gemuk itu, geli tercampur kagum karena biarpun terdesak hebat terang sekali nyawanya terancam maut, Hwasyo gendut itu masih sempat mengolok-olok para lawannya, juga Tiang Bu tergerak hatinya ketika mendengar percakapan antara mereka tadi dan sekilas pandang ke arah baju Giam Loong Cikui, ia melihat sesuatu yang menonjol dari dalam saku baju Cikui. Tak salah lagi, tentu dia pun mencuri sebuah kitab dari gudang yang terbakar, pikir Tiang Bu. Segera ia melompat dan menerjang iblis jangkung itu. Lompatan Tiang Bu seperti kilat menyambar. Empat orang itu tidak melihat ia datang dan tahu-tahu bocah ini sudah tiba di depan Cikui, mengirim pukulan dengan tangan kiri ke arah muka kaget itu sedangkan tangan kanan terulur ke arah jubah yang menonjol. Pelak, beret Giam Loong Cikui menangkis. Terpoki kesakitan ketika lengan tangannya patah beradu dengan lengan Tiang Bu disusul terobeknya bajunya dan kitab yang disimpan di dalam sakunya telah berada di dalam tangan Tiang Bu. Tiga orang setan utara itu menjadi bengong dan juga marah. Mereka merasa kaget dan heran menyaksikan kehebatan bocah yang pernah menjadi murid mereka itu. Tiang Bu. Kembalikan kitab kami seru Ang Hau dan Ang Loong yang sudah melompat menghadapi Tiang Bu. Bocah itu menggeleng kepalanya. Apakah kalian ikut-ikut membakar gudang kita? Pomeisan tanyanya, suaranya perlahan dan lambat, akan tetapi di dalam jam mengandung ancaman hebat. Kalau tiga orang kakek mengaku ikut membakar, ia takkan segan-segan lagi untuk menyerang mereka dan kalau perlu membunuh mereka. Tidak, kami tidak membakar, kau tanya Taci Chin Jin, dialah yang membakarnya bersama T.E. Tokwan Kok San. Kata Cik Woi. Akan tetapi kitab itu, kau berikanlah kepada kami, Tiang Bu, biarpun ia kesakitan dan marah sekali tulang lengannya sudah dipatahkan oleh bocah itu namun ia masih lebih sayang kepada kitab itu dan hendak memujuk Tiang Bu supaya suka memberikannya. Tak mungkin. Bahkan perbuatan kalian mencuri kitab ini saja sudah harus dihukum, keparat busuk, murid murtad. Berani kau melawan guru-guru mubenta Ang B.O.U. sambil menubruk maju. Aku bukan murid kalian, hanya murid paksaan. Bahkan kalian telah menculikku, jawab Tiang Bu tenang sambil mengolok, lalu balas menyerang. Ang B.O. menangkis berbareng dengan datangnya Ang Lohau yang menyerang hebat. Namun seperti juga Cik Woi, begitu beradu lengan dengan bocah itu, keduanya melompat mundur dengan meringis kesakitan. Baiknya Tiang Bu yang kini sudah maklum akan kehebatan tenaga sendiri, masih ingat bahwa mereka pernah mengaku murid kepadanya maka tidak mau mengerahkan seluruh tenaga sehingga Ang B.O.U. dan Ang Lohau tidak mengalami patah tulang lengan seperti Cik Woi. Namun cukup ketiga orang kakek ini maklum akan kelihayan Tiang Bu, maka tanpa banyak cakap lagi mereka lalu melarikan diri menyusul rombongan Lio Kongji. Haiyaa. Kalau tidak kedua mataku yang lamur melihat sendiri, mana aku bisa percaya? Bocah ajaib, apakah kau penjelmaan Sintong Lohia? Tanya Hawa Tianhuwasyo sambil mengelus elus perutnya yang gendut. Lohia adalah seorang anak dewa yang sakti, tokoh terkenal sekali sepanjang masa dalam dongeng-dongeng Tiongkok. Karena Lohia adalah seorang bocah sakti, Sintong, atau bocah ajaib, maka Hawa Tianhuwasyo yang melihat kelihayan Tiang Bu mengucapkan perbandingan itu. Memang sesungguhnya Huwasyo gendut ini kagum dan heran sekali. Selama hidupnya baru kali ini ia bertemu dengan seorang anak berusia paling banyak 14 tahun dapat mengalahkan tiga orang tokoh iblis seperti Pak Kek Sen Kui. Sekali pandang saja Tiang Bu merasa suka kepada Hawa Tianhuwasyo gendut ini. Apalagi tadi ia sudah jelas mendengar kata-kata Hawa Tianhuwasyo ini yang berjiwa gagah, hendak mencegah orang membawa lari kita pomeisan. Akan tetapi pada saat itu ia tidak mempunyai banyak waktu untuk bercakap-cakap, maka setelah tersenyum sebentar ia bertanya. Mohon tanya, apakah lo suhu tadi melihat taegu cinjin? Kemana larinya sepasang metoh Hawa Tianhuwasyo yang sudah bundar besar itu kini melotot makin lebar seperti hendak meloncat keluar dari pelupuk matanya. Kalau ia terheran-heran metihat bocah ini dapat mengusir Pak Kek Sen Kui, sekarang ia hampir tak percaya mendengar bocah ini bertanya tentang taegu cinjin dan seolah-olah hendak mengejarnya. Akan tetapi ia masih penasaran dan balas bertanya, siau hiap mencari lama jubah merah itu mau apakah dia pun mencuri kitab dan dia yang membakar pondok, aku harus mengejarnya dan menyelatnya ke depan suhu atau membunuhnya jawab tiang bu tanpa ragu-ragu lagi dengan suara gemas. Baru Hawa Tianhuwasyo percaya dan sepasang matanya memandang penuh kekaguman. Diapakah ia menduga bahwa tentu anak ini adalah murid dari kedua orang kakek sakti Omeisan? Ia cepat menudingkan telunjuknya ke arah utara sambil berkata, Tadi Pincheng melihat taegu cinjin berdua tei e tokuan koksan berlari ke sana, masing-masing membawa sebuah kitab. Pincheng tidak berani menghalangi mereka yang amat jahat dan liai, sudah lama kah tiang bu cepat memandang kejurusan yang ditunjuk oleh Hawa Tianhuwasyo itu? Sudah, tadi sebelum Pincheng menghadang pakek Samkowi. Kiranya sekarang mereka sudah jauh di kaki gunung sebelah utara. Tiang bu membanting-banting kaki kanannya dan Hawa Tianhuwasyo yang berdiri kira-kira 2 meter jauhnya daripadanya itu tiba-tiba terdorong roboh. Selaka, harus ku heritahukan kepada Suhu. Terima kasih atas kebaikanmu, lo Suhu. Tiang bu terus berkelebat kembali ke atas puncak tanpa memperdulikan Hawa Tianhuwasyo gendut itu yang masih rebah di atas tanah sambil memandang kepadanya dengan mulut ternganga dan matah, terbelalak. Setelah ia tiba di dekat pondok, ternyata gudang kitab itu sudah habis terbakar dikini api sudah meremlet sampai di pondok depan dan agaknya tak lama lagi seluruh pondok bekas tempat tinggal kedua orang kakek sakti itu akan musnah menjadi abu. Hati tiang bu tiba-tiba menjadi perih dan untuk sejenak ia meramkan mati sambil menggigit bibir. Maling-maling buruk itu jahat sekali. Awaslah, kelak aku akan mencari kalian seorang demi seorang untuk diberi hajaran atas kejahatan kalian ini katanya perlahan. Kemudian ia menengok ke arah Tianhuwasyo yang masih duduk bersaila. Tubuhnya tidak bergerak-gerak, akan tetapi bayangannya bergerak-gerak di depannya karena nyala api yang membakar di belakangnya itu bergerak. Suhu tanda seru tiang bu berlutut di depan gurunya, hatinya penuh haru dan duka. Tahu betapa sedihnya hati gurunya ini yang tidak saja kematian suhengnya, akan tetapi juga kehilangan kitab pusaka yang selama ini amat disayang melebih nyawa sendiri. Kedua orang kakek itu selama ini menjaga dan melindungi kitab di dalam gudang itu seperti menjaga keselamatan sendiri dan sekarang, sekaligus kitab-kitab peninggalan Tatmo, Chow Suu dan Huat Hian Chow Suu itu menjadi abu. Suhu sekali lagi tiang bu berbisik dengan suara serak. Tiong Jin Ho Siu menarik napas panjang, membuka matu dan di bawah sinar api itu wajahnya nampak angker sekali. Ia memandang kepada tiang bu dan bertanya. Bagaimana dengan Tai Gu Chin Jin dia sudah melarikan diri bersama seorang yang bernama Tai E Tok Wan Kok San? Kalau suhu menghendaki, sekarang juga Teo Chu akan mengejar mereka sampai dapat dan mengadu nyawa dengan maling-maling itu, kata tiang bu penuh semangat. Gurunya menghela nafas dan menggeleng-geleng kepala. Mereka terlalu lihai. Mungkin dengan kepandayanmu dan tenaga sin kang yang diturunkan oleh Suheng kepadamu kau akan mampu mengalahkan mereka, akan tetapi kau bisa celaka oleh tipu muslihat mereka. Kau belum banyak pengalaman, muridku dan kau tidak tahu betapa jahat dan kejinya orang-orang di dunia kangung. Hem, tiba-tiba Hu Siu Jang Kung Kurus ini menatap tangan muridnya. Coba dekatkan lenganmu yang kiri ketika tangan kiri itu diulurkan dan dipegang oleh Tiong Jin Ho Siu, kakek ini berkata. Hem, siapa yang melukai tanganmu ini luka tidak seberapa suhau, hanya kulitnya lecat, mengeluarkan sedikit batah. Tidak apa-apa. Hem, inilah yang kumaksudkan bahwa kau masih hijau. Kau tidak tahu bahwa tanganmu ini telah terkena racun yang amat berbahaya. Sudah tentu kau mati seketika kalau saja Sinkang di dalam tubuh tidak menolak hawa berbisa itu. Bagaimana kau sampai terluka Tiang Bu terkejut bukan Ming? Tak disangkanya bahwa jarum-jarum hitam itu mengandung racun yang demikian berbahaya. Orang bernama Liu Kong Ji itu yang lukai T.E. Chu dengan jarum-jarum gelapnya. Ah, hektok siam, jarum racun harem. Nih, kau telan obat ini kata Tiong Sin Ho Siu S. ambil memberikan pelputih. Tiang Bu menelannya. Tiang Bu, dengan hawasin Kang di tubuhmu yang sekarang sudah cukup kuat, memang kau dapat menahan racun yang tidak berapa banyak itu. Akan tetapi di dunia ini masih berkeliaran manusia-manusia macam Liu Kong Ji dan yang sudah biasa mempergunakan senjata gelap dan racun jahat. Apalagi orang yang datang bersama T.E. Chu Jin Jin dan bernama T.E. Tok Wan Kok San itu, yang sudah biasa dengan racun-racun ular. Belum lagi kita bicara tentang T.E. Beng Kui Bo dengan racun-racun kelelawar, kelabang dan lain-lain. Kau, kau berhati-hatilah, Tiang Bu karena sebentar lagi kau harus hidup sebatang kele dan harus menghadapi mereka seorang diri, jantung Tiang Bu bergebar. Apa maksudmu, suhu tanda tanya Tiang Bu, posu kaki buntung kawan Liu Kong Ji tadi amat lihat ilmu selatnya. Aku terluka hebat olehnya, kak kantor tolong lagi, suhu uhus, tenanglah. Manusia di dunia ini siapa yang takkan mati? Bagiku, untuk apa susah? Aku akan menyusul suheng dan kitab-kitab kita. Sekarang kau dengar baik-baik pesanku. Lihat, aku telah berhasil menyelamatkan dua buah kitab ini. Kitab ini bersama sebuah kitab lain yang terampas oleh tosu kaki buntung, adalah kitab-kitab paling penting dan berharga dari sekalian kitab peninggalan dua cowisu kita. Kau pelajari dua kitab ini baik-baik dan kiranya kau takkan mudah dikalahkan orang dalam ilmu silat dengan kepandayanmu asalkan berlatih baik-baik. Liu Kong Ji itu manusia jahat, jangan kau mudah dipengaruhi olehnya, satu-satunya manusia yang boleh kau percaya hanya Wan Sin Hong. Kau datanglah kepadanya dan kau minta dia membuka rahasia apakah benar kau putra Liu Kong Ji yang jahat itu. Kalau benar demikian terserah kepadamu akan tetapi Pin Cheng ikut menyesalkan kalau benar kau putra Liu Kong Ji. Kitab-kitab di sini sebagian besar terbakar musnah lebih baik daripada terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat. Akan tetapi selain kitab Suan Hong Kiam Cho An Si yang dirampas oleh Tosu Buntung tadi, masih ada beberapa kitab terjatuh ke dalam tangan mereka. Kalau Pin Cheng tidak salah lihat Pak Kek Sen Kui juga telah mencuri sebuah teucu merampasnya dari tangan Giam Loong Chi Kui, kata Tiang Bu yang lalu menuturkan tentang pertentuannya dengan Pak Kek Sen Kui, juga tentang Hwesyo gendut yang bernama Hw Atian Hwesyo. Bagus, kau simpan juga kitab itu. Kemudian kau cari Ang Ji Omoli, Pek Tau Tiawong, Taegu Chin Jin, T.E. Tok Wan Kok San dan Tosu Kaki Buntung itu serta Liu Ka Ong Ji. Mungkin mereka itu masing-masing telah membawa pergi sebuah kitab, harus kau rampas kembali, baik, suhu. Akan Kek Chu balaskan sakit hati itu hari ini, jawab Tiang Bu, mencatat baik-baik nama-nama itu di dalam hatinya. Jangan berlaku kejam. Hanya Taegu Chin Jin yang membakar pondok kita. Yang lain-lain itu hanya mengambil kitab karena ingin mempelajari ilmu tinggi. Akan tetapi hatiku masih belum tenteram kalau kau tidak memiliki kepandayan dalam ilmu pengobatan seperti Wan Sin Hong. Kalau bisa, muridku, kau, kau mintalah Wan Sik Chu mengajarmu. Tiba-tiba kakek itu berhenti bicara dan batuk-batuk. Tiang Bu kaget melihat suhunya itu pucat sekali dan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika batuk buruk hebat. Suhu, kau istirahatlah. Katanya. Huwesio itu menggeleng kepala, lalu berkata, suaranya lantang berpengaruh. Tiang Bu, kau lakukan hai kahi jiu hiat. Teng Bu kaget. Biarpun hanya menduga-duga ia sudah tahu apa artinya kalau ia melakukan perintah itu. Bukankah tadi tewe asuhunya, Tiong Sin Huwesio, juga menyuruh ia hai hijiu hiat dan kakek itu lalu memukul kepalanya dan rupa-rupanya memindahkan Sin Kang ke dalam teubuhnya sampai gurunya itu sendiri mati. Apakah guru kedua ini pun bukan hendak melakukan seperti guru pentama tadi? Ia menggeleng-geleng kepalanya. Tidak, tidak, jangan, suhu, katanya gagap. Tiang Bu, tewe asuhumu berlaku betul tepat. Kalau kau tadi tidak menerima Sin Kangnya, kiranya sekarang kau sudah tidak bernafas lain atau diculik oleh orang jahat. Tewe asuhumu tadi sudah hampir tewas dan pakan dapat membantu menghadapi orang-orang jahat. Sekarang Pin Cheng juga sudah menghadapi pintu kematian. Mengapa Pin Cheng harus membawa pergi Sin Kang yang di dunia sana tidak akan ada gunanya eh lagi? Tiang Bu, biarpun sekarang ini Sin Kang di dalam tubuhmu tidak banyak selisihnya dengan Sin Kang di dalam tubuhku, namun sedikit hawa murni yang selama ini Pin Cheng latih puluhan tahun, kiranya akan dapat menambah kekuranganmu. Hayo jangan kau membantah lagi, ini perintahku. Hai Kahi Jiluhia Tiang Bu berlutut sambil menangis menggerung-gerung di depan suhunya. Pesanku terakhir, Tiang Bu. Selama hidupmu kau tidak boleh membawa-bawa senjata tajam, juga tidak boleh membawa-bawa senjata gelap. Kau pergunakan kaki tanganmu untuk melindungi diri dan segala apa yang berada di dekatmu boleh kau pergunakan sementara kau memerlukannya. Akan tei tapi senjata, itu pantang benar, lapat-lapat terdengar suara Tiong Jin Ho Sio, disusul perintah lagi. Sekarang, Hai Kahi Jiluhia Tiang Bu Seng amat patuh akan perintah suhunya, tidak berani membantah. Dengan hati dan perasaan hancur ia melakukan perintah suhunya berlutut. Tiong Jin Ho Sio sambil tetap duduk bersilah lalu mengangkat tangan kanan dan seperti dilakukan oleh Tiong Sien Ho Sio tadi, ia memukul kepala muridnya dengan pengorahan seluruh hawa sin kangnya, yang dipaksa keluar dari jari-jari tangannya memasuki tubuh muridnya. Tadi ketika menerima hawa sin kang dari tewe asuhunya, kontan keras Tiang Bu terjungkah dan berkelojotan tak ingat orang. Akan tetapi sekarang lain lagi keadaannya. Di dalam tubuhnya telah mengalir hawa sin kang yang biarpun belum dapat ia gerakan secara tepat karena belum terlatih namun sudah memiliki tenaga otomatis yang menolak penyerangan dari luar. Oleh karena itu, biarpun sebagian daripada tenaga sin kang yang dilancarkan oleh pukulan Tiong Jin Ho Sio dapat memasuki tubuhnya, namun sebagian pula terpental kembali membuat Tiong Jin Ho Sio terpelanting roboh dan tewas di saat itu juga. Adapun Tiong Bu juga terpental dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya, akan tetapi ia hanya merasa dada dan perutnya panas seperti orang baru menenggak secawan besar arak keras, ia segera dapat melompat berdiri dan menubruk suhunya yang ternyata telah meninggal dunia. Dengan hati sedih dan terharu sekali, Tiong Bu lalu mengurus jenazah kedua orang suhunya itu, dikuburnya di tempat yang baik di dekat pondok yang sekarang sudah padam apinya dan menjadi tumpukan puing. Setelah berlutut berjam-jam di depan gundukan kuburan kedua orang suhunya, Tiong Bu ia berdiri dan bagaikan patung ia memandang mayat orang-orang yang masih malang melintang di tempat itu. Ada tujuh mayat yang tak dikenalnya siapa orangnya, hatinya gemas karena ia maklum bahwa tujuh orang itu adalah mayat dari kawan-kawan Liu Kongji yang agaknya tewas ketika memperebutkan kitab-kitab dengan tokoh-tokoh seperti Anjil Moli dan Li Kong. Akan tetapi, kegemasan itu dikalahkan oleh disikan hati nuraninya yang mengumandangkan ajaran-ajaran dua kakek sakti Ome Isan tentang pribadi dan kebajikan. Akhirnya, ia menggali lubang di suatu tempat dan mengubur mayat-mayat itu secara baik. Setelah sekali lagi berlutut sampai lama sambil mengheningkan cipta untuk menghormati makam dua orang suhunya, Tiong Bu lalu turun gunung sambil membawa tiga buah kitab. Dua kitab dari suhunya tadi adalah Seng Tianto, Jalan Naik Kesorga, dan Tianto Sikeng, Kaitab Sajak Bumi Langit. Tiong Bu terheran sendiri mengapa dua kitab yang judulnya aneh ini dianggap terpenting oleh suhunya padahal isi dua kitab Seng Tianto itu adalah petunjuk ilmu kebatinan dan Tianto Sikeng Terisi Sajak Sajak dan Syair Syair Melulu. Akan tetapi ini hanya pandangan sepintas lalu saja dan Tiong Bu belum sempat mempelajari secara mendalam. Adapun kitab yang dirampasnya dari Giam Loong Cikui tadi berjudul Tiong Liong Kun Huat, L.I. Musilat Naga Tangguh. Demikianlah, sambil membawa tiga buah kitab ini Tiong Bu mulai turun gunung menempuh jalan hidup baru. Cita-citanya, pertama-tama hendak mencari Wan Sin Hang untuk bertanya tentang rahasia hidupnya. Ia akan bertanya secara baik-baik atau memaksa cendetnya. Wan Sin Hang harus bicara terus terang kepadanya siapa sebenarnya ayah bundanya dan mengingat apa orang yang bernama Lioka Ong Ji itu mengaku aku sebagai ayahnya. Selagi ia berjalan perlahan menuruni puncak ia mendengar suara orang batuk-batuk. Tiong Bu memang tidak menggunakan ilmu lari cepat karena sesungguhnya hatinya berat sekali meninggalkan puncak Ome Isan di mana ia telah tinggal 5-6 tahun lamanya. Cepat ia menengok dan kelihatanlah tubuh gemuk bulat menggelinding keluar dari balik batu karang. Agaknya Hwa Tian Hwe Sio yang bertubuh gendut itu tadi telah melepaskan lelah di balik batu karang. Wajah yang gemuk itu tersenyum lebar ketika ia melihat Tiong Bu. Eh, kiranya siau hiap. Hendak ke manakah? Harap sebelum pergi kau suka menolong Pim Cheng lebih dulu. Loh Suhau, kau berada di puncak Ome Isan ada perlu apakah tiba-tiba Tiong Bu bertanya penuh curiga. Semenjak datang orang-orang yang telah mendatangkan malapetaka hatinya selalu curiga kepada siapapun juga. Pim Cheng sengaja datang untuk menghadap Jiwi Lociampu di puncak Ome Isan. Bukan saja karena Pim Cheng sudah lama kagum sekali kepada Jiwi Lociampu itu, juga kedatangan Pim Cheng ini diutus oleh Pengeran Wanyin Cilun di Kota Raja, Kerajaan Kindi Utara. Kau lihat siau si cu ini tentulah murid dari Jiwi Lociampu di sini, maka mohon sudilah siau hiap melaporkan kedatangan Pim Cheng untuk menghadap, Tiong Bu memandang tajam, keningnya berkerut. Kalau ia tidak salah ingat, yang bernama Pengeran Wanyin Cilun adalah pangeran di negara kini yang bukan ya hampir sama dengan Wan Sin Hang dan yang pernah menolongnya dari serangan Pak Kek Sen Kui dahulu. Apakah niat pangeran itu mengutus seorang Huwasyo menemui kedua orang gurunya Lo Suhu hendak menghadap dua orang guruku? Boleh ha, mari ikut pemuda Cilik ini membalikan tubuh dan berjalan naik ke puncak lagi. Dengan wajah tersenyum lebar hawe hati Anhuwasyo mengulur langkah mengikuti Tiang Bu. Akan tetapi alangkah heran hati Huwasyo itu ketika Tiang Bu mengajaknya berhenti di depan dua makam yang masih amat baru yang berada di dekat tumpukan Puing. Lo Suhu hukah sudah menghadap kedua guruku. Lekas kau beritahukan apa maksud kedatanganmu dan apa kehendakmu datang ke tempat ini, Omi Tohut, jadi, jadi Jiwi Lociampu telah telah meninggal dunia karanya gagap. Akan teetapi kah sudah ku bawa menghadap, biarpun dua orang guruku sudah meninggal dunia, namun ada aku wakilnya yang dapat mendengar apa maksud kedatanganmu kata Tiang Bu suaranya keren. Huwasyo gendut itu melirik ke arah Tiang Bu, kagum dan juga heran. Melihat betapa bocah berusia 3-14 tahun itu bersikap gagah biarpun pakaiannya robek-robek dan dandanannya sederhana sekali, benar-benar ia merasa kagum. Apalagi sepasang metu bocah itu yang membuat Hwe Atian Huasyo diam-diam berpikir bahwa anak ini kelak akan lebih hebat dari Wan Sin Hang pendekar yang ia kagumi. Hayo katakan apa maksud kedatangan di depan makam Suhu-suhuku, kalau tidak akan berubah pandanganku kepadamu, Lo Suhu. Tadinya kau kuanggap satu es atunya di antara orang yang baru-baru ini banyak datang ke sini, satu-satunya yang dapat dipercaya dan bukan maling kitab. Akan tetapi kalau kau tidak mau mengaku apa maksud kedatangan mungkin akan berubah pandarganku itu, Hwe Atian Huasyo menarik napas panjang. Lebih dulu ia memberi hormat di depan demakam itu, lalu ia menghadapi Tiang Bu. Siaw Si Chu, ketahuilah bahwa Pim Cheng adalah utusan pangeran Wanyin Cilun Pim Cheng disuruh menghadap Jiwi Lo Chiampu Gio Meisan untuk mohon bantuan mereka. Pada waktu ini, negara kita di utara sedang terancam bahaya besar, bahaya penyerbuan bangsa Mongol yang dirajai oleh Temu Chin dan dibantu oleh orang-orang pandai dan jahat seperti Lioko NGG, Pak Kek Sem Kui, dan lain-lain. Oleh karena itu demi menjaga keselamatan rakyat apabila bangsa Mongol menyerbu, pangeran Wanyin Cilun atas nama kaisar kerajaan mohon bantuan Jiwi Lo Chiampu di sini. Sudi kiranya untuk sementara tinggal di istana dan melatih ilmu silat kepada panglima-panglima kerajaan Kin. Demikianlah tugas Pim Cheng, tidak taunya Jiwi Lo Chiampu meninggal dunia, Tiang Bu mengerutkan kening. Ia tidak begitu tahu tentang keadaan kerajaan dan negara juga tidak peduli. Akan tetapi disebutnya Liok Kong Ji sebagai pembantu kaisar bangsa Mongol mengingatkan dia Akin pengalaman-pengalamannya ketika dahulu ia dibawa melalui perbatasan utara ke daerah orang Mongol oleh Pak Kek Sem Kui. Hatinya makin timbul kebenciannya terhadap orang yang bernama Liok Kong Ji itu. Inilah serangan macamnya orang yang oleh suhunya dianggap pengkhianat bauksa, penjahat yang paling rendah di permukaan bumi. Tiong Sin Hwesyo dahulu pernah berkata kepadanya bahwa penjahat yang paling hina jen dan harus dibasni di dunia ini adalah pengkhianat bangsa itu orang yang membantu musuh negara serta orang semacam Liok Kek Ji. Kong Ji seorang bangsa Han, mengapa membantu bangsa Mongol musuh negara? Getir dan pahit rasa hati tiangmu kalau ia ingat akan kemungkinan bahwa orang macam ini menjadi ayahnya. Kedatanganmu percuma saja, lo suhu, jawabnya suaranya dingin. Andai kata kedua orang suhuku masih hidup juga takkan ada gunanya. Di waktu hidupnya, kedua orang guruku adalah orang-orang yang menyucikan diri, tidak mau memusinkan urusan dunia bagaimana beliau dapat diajak ke istana kasar. Pula, kedua orang guruku patriot-patriot sejati, bagaimana bisa diajak membantu kerajaan kin? Tidak. Kedatanganmu es sia-sia belaka, lo suhu, biarpun orangnya suka melawak dan tingkah lakunya kadang-kadang lucu. Hwe Atian Hwesyo adalah seorang yang cerdik. Ia, dapat menduga bahwa satu-satunya orang yang telah mewarisi ilmu kepandayan hebat dari dua orang kakek sakti di Ome Isan hanyalah bocah ini. Siaw Si Chu, salah duga. Biarpun daerah utara dipimpin oleh kerajaan kin, namun mereka itu tidak ada bedanya dengan kita orang-orang Han. Buktinya, banyak orang-orang pandai seperti We An Si Chu dan lain-lain membantu kerajaan kin bahkan Ang Jiu Sian Li juga membantu menjadi guru di sana. Sedangkan orang-orang Mongol merupakan pengaruh asing yang hendak menjajah kita dan pasti rakyat akan menderita kalau mereka sampai menyerbu ke selatan, Maka membantu memperkuat kedudukan kerajaan kin di perbatasan utara sama halnya dengan membantu negara dan menyelamatkan rakyat, kewajiban utama bagi para patriot. Oleh karena itu, Siaw Si Chu sendiri tentu saja sebagai seorang patriot muda, sudah berkewajiban untuk membela rakyat Han yang tinggal di utara dan terancam maut di tangan para serdadu Mongol, hati tiang bu tergerak. Bagaimana nanti sajalah? Toh sekarang orang-orang Mongol belum menyerbu dan pula orang seperti aku ini yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, sungguh bingung memikirkan tentang perang dan sebagainya. Aku masih mempunyai banyak tugas dari mendiang suhu-suhuku untuk kulaksanakan. Memang kau belum mengerti tentang semua itu, Siaw Si Chu. Sayang sekali Wan Si Chu telah pergi, kalau tidak tentu dia dapat menjelaskan kepadamu. Ah, entah bagaimana dengan nasib Wan Si Chu tadi. Kata-kata tentang Wan Sin Hang yang tak disengaja ini menarik hati tiang bu. Memang ia sedang mencari Wan Sin Hang dan tidak tahu harus mencari di mana. Di manakah adanya Wan Sin Hang? Tanyanya sambil lalu akan tetapi sebetulnya penuh perhatian. Memang tiang bu biar masih kecil sudah memiliki kecerdikan. Entah di mana. Tadi Pin Cheng melihat bertempur dengan Toat Beng Kui Bo nenek mengerikan itu. Kemudian nenek itu pun menyerbu gudang kitab dan mengincuri sebuah kitab, tetapi dikejar dan diserang oleh Wan Si Chu yang hendak memaksa nenek itu mengembalikan istrinya yang dirampas oleh nenek dari tangan Liu Kongji. Akan tetapi agaknya Wan Si Chu biarpun lihai sekali belum dapat menangkan nenek itu. Akhirnya Pin CNG yang bersembunyi di balik batu karang, melihat nenek itu melarikan diri cepat sekali sambil berseru kepada Wan Si Chu bahwa kalau Wan Si Chu hendak mencari istrinya, supaya menyusulnya ke Ban Motong, Gua Selaksa Iblis, di tepi pantai Laut Selatan, lalu bagaimana tanya tiang bu, kini amat tertarik. Nenek itu lari cepat sekali, dikejar-kejar oleh Wan Beng Kui. Entah bagaimana jadinya. Akan tetapi melihat gerakan nenek itu, Pin Ceng menduga kiranya Wan Beng Kui takkan dapat menyusulnya, tiang bu diam pejenak berpikir. Lo Su Hau yang baik, kelak kalau sudah selesai tugasku tentu kita akan bertemu lagi di kota Raja Kerajaan Kin. Kita sama lihat saja kelak, apakah aku perlu membantumu? Sekarang bolehkah aku bertanya di mana adanya Ban Motong itu si Hau Si Chu hendak menyusul ke sana? Tanya Hau Siu itu membelalakan mata. Tiang bu mengangguk. Dia membawa kitab, aku harus memintanya kembali, katanya dingin. Hwa Tian Hau Siu menggerak-gerakan kepala yang bundar itu ke atas ke bawah beberapa kali. Si Hau Si Chu pandai, memang baik berbakti kepada guru biarpun guru sudah meninggal dunia. Si Hau Si Chu pergilah ke selatan, ke Provinsi Tiang Si yang berbatasan dengan Hokian. Carilah pegunungan Wu Yei San dan Tai Yun San dan di antara dua pegunungan itu pergilah terus ke selatan sampai bertemu dengan laut. Di daerah situlah kalau tidak salah letaknya Ban Motong. Akan tetapi harap Si Hau Si Chu berhati-hati karena daerah itu amat berbahaya, Tiang Bu mengaturkan terima kasih lalu cepat mempergunakan kepandainya. Dalam sekejap mati saja ia lenyap dari depan Hwa Tian Hwo Siu yang berdiri melongo. Ginkang bocah itu malah lebih hebat dari Wan Beng Cu pikirnya. Kemudian ia pun turun gunung. Pagunungan Wu Yei San dan Tai Yun San terletak di bagian paling selatan dari daratan Tiongkok yang luas. Untuk mencapai daerah ini, Tiang Bu telah melalui perjalanan beberapa bulan lamanya menjelajah daerah-daerah yang amat asing baginya menempuh bahaya-bahaya besar dalam perjalanan. Akan tetapi berkat kepandainya yang tinggi dan kekuatan tubuhnya yang luar biasa semua rintangan dapat diatasinya dan pada suatu hari kelihatan pemuda cilik ini dengan tenangnya berjalan masuk hutan keluar hutan yang tumbuh di lareng gunung di antara pegunungan Wu Yei San dan Tai Yun San itu. Biarpun usia Tiang Bu baru kurang lebih 4 atau 15 tahun, namun Benar benar-benar mengherankan sekali, setelah ia mewarisi Sinkang yang hebat dari dua orang suhunya, tubuhnya mengalami perubahan cepat. Pertumbuhan badannya mengagetkan sekali, membuat ia dalam usia itu kelihatan seperti seorang laki-laki dewasa. Bahkan wajahnya yang membayangkan kejujuran itu kelihatan matang hilang sifat kekanak-kanakannya. Tiang Bu memang rajin bukan main. Selama melakukan perjalanan, tiada hentinya ia membuka-buka tiga buah kitab yang dibawanya untuk dipelajari. Kitab yang mengandung pelajaran silat Tiang Leong Kun Huat dibuka-buka sebentar saja karena ilmu silat naga tangguh yang termuat di situ tidak begitu berarti baginya. Dia telah pula mempelajari ilmu-ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada Tiang Leong Kun Huat ini dari dua orang suhunya. Akan tetapi dua kitab lainnya yang tadinya sukar ia mengerti dan yang mengherankan hatinya mengapa justru dua kitab ini yang dibela mati-matian oleh suhunya, sekarang amat menarik hatinya. Setelah ia teliti secara mendalam, ia menjadi girang bukan main karena ilmu-ilmu yang luar biasa sekali bersembunyi di dalam dua kitab ini. Kitab senti antul, jalan naik ke surga, mengandung pelajaran samadhi tingkat tertinggi. Biasanya, pelajaran siulian atau samadhi sudah mencapai tingkat paling tinggi apabila orang dapat mengheningkan cipta mengumpulkan segala panca indera sampai lupa diri atau yang disebut mati dalam hidup atau tidur dalam kesadaran. Akan tetapi ilmu sentian cu ini mengajar care bersama di lebih tinggi lagi sehingga orang mencapai persatuan dengan jalannya pernafasan dan peredaran darah. Apabila ilmu ini sudah dilatih baik-baik, maka orang itu akan dapat mengikuti dan menguasa jalannya pernafasan dan darah di dalam tubuh dan ini merupakan sinkang yang tertinggi juga hikang yang tak dapat diukur lagi tingkatnya karena orang akan dapat mempergunakan hawa di dalam tubuh sesuka hatinya. Dengan kekuatan hawa ini orang akan dapat membuat semua bagian tubuh menjadi kebal, karena tidak ada kekuatan dan kekerasan di dunia ini yang dapat melebih hawa. Ada pun kitab yang kedua, yaitu Tian Te Sikeng, Kitab Sejak Bumi Langit, itu biarpun kalau dibuka lembarannya hanya akan berisi sajak dan syair melulu, namun di situ tercakup rahasia alam tentang bumi dan langit. Inilah sari pelajaran yang tidak saja membuka rahasia tentang im dan yang, termasuk sifat dan kekuatan gerol heng yang menjadi lima sifat bumi langit. Setiap sajak yang termuat dalam Tian Te Sikeng ini dengan sendirinya merupakan semacam imbangan yang dapat dirangkaikan menjadi semacam ilmu silat yat, luar biasa. Tian Bu yang memiliki kecerdikan luar biasa tentu saja segera dapat membentuk atau mencipta bermacam-macam ilmu silat daripada sajak-sajak ini. Tentu saja ia menjadi girang luar biasa dan kemajuan ilmu kepandainya meningkat secara tilat. Selagi Tian Bu berlari-lari keluar dari hutan untuk memasuki hutan berikutnya yang amat besar, tiba-tiba ia mendengar suara keras orang menebang pohon. Suara orang menebang pohon bukanlah hanoha, karena kiranya setiap orang tentu sudah pernah mendengar bunyi kapak membacok batang pohon yang berbunyi krok, 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 dengan irama minentu dan tiada henti-hentinya. Akan tetapi pendengaran Tian Bu sudah menjadi luar biasa sekali setelah ia melatih diri dengan ilmu sen-gai Tian Tu, maka ia mendengar sesuatu yang tidak sewajarnya dengan penebangan ini. Saking tertarik, ia menghentikan larinya dan mendengarkan lebih hati liti. Krok-krok-krok, beruuk demikian trdengar suara jauh di sebelah kirinya. Belum juga habis gemas suara ini, terutama suara terakhir yang diikuti oleh getaran tanah, tahu-tahu di sebelah belakangnya sudah terdengar lagi, krok-krok-krok, beruuk tanda seru cepat Tian Bu menengok ke belakang dan, Eh, lagi-lagi terdengar suara yang sama, kini dari sebelah kanannya. Krok-krok, beruuk hebat, pikirnya sambil cepat-cepat mempergunakan ginkangnya mi lompat ke kanan, ke arah suara terakhir itu. Mana ada kero menebang pohon secepat itu. Ketika mengejar ke kanan tadi Tian Bu sudah mempergunakan ilmunya yang hebat yaitu liapinsut, ilmu mengejar awan, cepatnya bukan main. Akan tetapi tetap saja terlambat karena ketika ia tiba di tempat suara tadi, ia hanya melihat sebatang pohon sung besar sekali telah tumbang dan melihat daun-daunnya masih bergoyang-goyang menandakan bahwa pohon itu baru saja tumbang. Dan saat itu, jauh di depan sudah mulai lagi terdengar suara yang sama, suara orang menebang pohon besar hanya dengan tiga kali bacokan. Hebat tanpa membuang waktu lagi Tian Bu melompat, kali ini ia menggunakan ilmunya melompat, yang disebut Seng Teng Jik Tian, tipa kali lari melompat memasuki langit. Ilmu ini luar biasa hebatnya sehingga tubuh pemuda itu lenyap dan tak dapat diikuti lagi dengan pandangan mati saking cepatnya gerakannya. Satu kali lompatan ia bisa mencapai jarak belasan sampai 20 tombak. Kali ini Tian Bu tidak terlambat dan dapat melihat seorang laki berusia kurang lebih 40 tahun sedang menebang pohon besar. Laki-laki ini hebat sekali. Tubutnya tinggi besar, jenggot dan kumis pendek kasar, mukanya segi empat, dan telinganya lebar. Karena ia bekerja dengan tubuh atas telanjang, nampak dadanya yang bidang peruh otot-otot besar. Demikian pula sepasang lengannya penuh otot-otot yang melingkar, celananya sampai sebatas lutut, berwarna hitam. Kapak yang dipergunakan juga luar biasa. Besar dan matanya lebar, tajam bukan kepalang tajam sampai gemerlapan terkena sinar matahari. Orang itu bekerja dengan tubuh penuh peluh. Dengan gerakan tegap, kapak diayun ke arah batang pohon seong yang besarnya dua kali tubuh orang. Krok-krok-krok. Tiga kali ayunan saja batang pohon itu roboh dan tembang, mengeluarkan suara beruk dan tergetarlah pohon-pohon di sekelilingnya. Begitu pohon itu roboh, orang itu lalu berlari cepat sekali ke depan, kepalanya menengok ke kanan-kiri memilih pohon lain. Begitu mendapatkan pohon yang dikehendaki, ia berhenti dan kembali mengayun kapaknya. Sahabat gagah, harap berhenti dulu. Siaw te ingin bicara Tiang Bu cepat melompat mengejar dan mengangkat tangan mengajak bicara, akan tetapi orang itu mengerling pun tidak, terus melanjutkan pekerjaannya, mengayun kapaknya. Tiang Bu memperhatikan. Kapak itu mula-mula menghantam dari kanan agak miring atau menyerong dari atas ke bawah, lalu ayunan kedua kali dari kiri ke kanan kemudian yang ketiga kalinya kembali dari kanan, akan tetapi kali ini gerakannya lurus minabas. Dan kembali sebatang pohon baru tumbang. Kemudian orang itu lari lagi. Hei, eh, sahabat tukang kayu. Biar henti dulu sebentar kembali Tiang Bu berseru keras. Namun orang itu tetap tidak peduli, terus saja lari ke depan sambil memilih hapohon dengan pandang matanya kemudian berdiri dekat pohon yang terpilih dan mengayun kapak. Sahabat baik, Siota Tiang Bu mohon bicara sebentar kata Tiang Bu lagi, ia berdiri di depan orang tinggi besar ini. Namun ia dianggap seperti lalat saja oleh orang luar biasa itu. Tiang Bu mendongkol. Terlalu memandang rendah orang ini, pikirnya. Aku harus memperlihatkan sedikit kepandayan. Tanpa berkata apa-apa lagi ia lalu menggunakan ginkangnya melompat ke atas menyambar ujung cabang yang cukup besar dari pohon yang ditebang itu, dan duduklah Tiang Bu di dalam pohon yang berdekatan sambil memegangi cabang pohon yang ditebang. Pemuda ini T. Adi sudah memperhatikan betapa pohon yang ditebang oleh penebang aneh itu, robohnya ke kiri, oleh karena itu ia sengaja duduk di atas pohon sebelah kanan pohon yang ditebang itu. Krok-krok-krok. Tiga kali ayunan dasyat itu dilakukan dan batang pohon yang besar itu telah terbacok dalam sekali dan hanya tinggal sedikit hati kayu saja yang masih menahan. Biasanya sedikit tahanan ini tipak kuat menahan batang itu berdiri dan tentu segera tumbang akan tetapi kali ini tidak demikian. Barang pohon yang sudah kena sambaran kapak sampai tiga kali itu tidak roboh masih berdiri tegak bagaikan raksasa yang tidak merasakan hantaman kapak. Penebang kayu itu mengerutkan keningnya yang lebar, mengusap muka yang penuh peluh itu, lalu memandang ke atas. Segera ia dapat melihat seorang pemuda tegap, berhidung pesek berbibir tebal dan berkulit hitam sedang duduk di atas cabang pohon yang berdekatan sambil memegangi ujung cabang pohon yang ditebangnya. Pantas saja pohon ini tak mau roboh, pikirnya, kiranya ada orang yang sengaja menahan dengan memegang cabangnya. Dengan tak acuh penebang pohon itu mendupak pohon di depannya. Pohon berguncang keras, namun tetap tidak tumbang. Mulailah penebang pohon itu menaruh sedikit perhatian kepada tiang bu. Ia maklum bahwa untuk menahan sebatang pohon roboh dengan memegangi cabangnya saja bukanlah pekerjaan sukar, karena memang daya berat pohon itu berada di bawah, di atasnya ringan sekali. Seorang bocah saja kiranya akan mampu melakukan hal itu. Akan tetapi tadi ia sudah mendorong pohon dengan kakinya dan bocah di atas itu sanggup mempertahankan, tentu memiliki sedikit tenaga. Monyet cari perkara rasakanlah tiba tiba penebang pohon itu berkata dengan suaranya yang keras dan tiba-tiba ia mendendang pohon itu bukan ke kiri, melainkan ke kanan. Ia sengaja membalik arah robohnya pohon sehingga bagi pemuda itu tidak ada jalan lain lagi untuk menahan, bahkan akan tertimpa oleh pohon itu. Akan tetapi, aneh di atas aneh, pohon yang didupak oleh kakinya yang sedikitnya bertenaga 500 kati itu, tetap saja tidak roboh sungguh pun sudah bergoyang-goyang dan daunnya pada rontok. Kali ini penebang kayu itu tertegun sejenak. Menarik cabang untuk menahan robohnya pohon bukan hal mengherankan akan tetapi menahan robohnya pohon ke arahnya dengan jalan mendorong cabang itu, benar-benar mustahil. Namun benar-benar telah dilakukan oleh pemuda itu. Anak muda, turunlah. Kau cukup berharga untuk orang meninggalkan pekerjaannya dan melayanimu, ha, akhirnya kau mau juga bicara, lopek seru tiang bu dengan girang dan sekarang pece muda ini melepaskan pegangannya pada ujung cabang sambil melompat ke bawah, pohon itu pun tumbanglah, menerbitkan suara hairuk pikuk. Dengan gerakan ringan tiang bu melayang ke depan penebang pohon itu dan ia sudah menjura dengan hormat sebelum penebang itu hilang kaget dan herannya menyaksikan care, tiang bu melayang turun benar-benar merupakan gerakan yang jarang ia jumpai. Pemuda itu tadi telah melayang di antara cabang-cabang dan ranting-ranting pohon raksasa yang sedang tembang menimpanya, benar-benar gesit melebih seekor burung kecil. Penebang kayu itu memandang kepada tiang bu dengan tajam dan penuh perhatian peluhnya deluaran dari leher dan dadanya. Kemudian ia berkata, Kau yang semuda ini sudah memiliki tenaga luar biasa, siapakah kau dan mengapa kau mengganggu pekerjaanku sambil tersenyum ramah dan bersikap hormat tiang bu menjawab, harap maafkan Lopek. Aku tiang bu dan bukan maksud mengganggu pekerjaan Lopek. Aku merasa amat tertarik dan kagum sekali menyaksikan ke Lopek menebang kayu yang menunjukkan bahwa Lopek adalah seorang derilmu tinggi. Mohon tanya siapakah nama Lopek yang terhormat dan mengapa Lopek menebangi kayu-kayu pohon yang besar-besar ini penebang itu menggerak-gerakan alisnya yang hitam dan tebal. Hmm, apa sih anehnya menebang kayu, dan lebih-lebih lagi apa sih anehnya seorang penebang kayu? Kerjaku menebangi kayu-kayu yang tua dan dan baik, ku kapak menjadi kayu-kayu balok dan ku jual kepada pedagang kayu. Apa anehnya dalam hal itu? Kau bilang aku memiliki kepandayan luar biasa dan berilmu, tentu saja. Kepandayan ku ialah menebang kayu dan ilmu ku tentu saja kira mempergunakan kapak menumbangkan pohon. Apa anehnya dalam hal ini? Orang muda jadikanlah hal ini sebagai pegangan olahmu bahwa di dunia ini memang terdapat banyak sekali macam ilmu, setiap orang lain lagi ilmunya. Ilmu apakah yang boleh dibanggakan? Kau boleh memiliki luakang dan ginkang istimewa, akan tetapi dalam hal menebang kayu, kiranya kau harus belajar dulu kepada aku. Juga terhadap ahli silat lain seperti aku ini, kau tentu akan kalah. Apa anehnya dalam hal itu? Seorang ahli tentu saja mudah mengerjakan pekerjaan keahliannya, ini sudah lumrah, tiang bu menjura dengan lebih hormat setelah mendengar kata-kata ini. Ia tahu bahwa dibalik kesederhanaan gerak bukrik dan kata-katanya ini, ia berhadapan dengan seorang yang pandai. Lopek, hari ini aku tiang bu yang muda dan bodoh telah bertemu dengan Lopek dan menerima pelajaran, sungguh merupakan hari yang amat beruntung bagiku. Mohon tanya namamu yang mulia agar tak mudah kulupakan, eh, orang muda, apakah tadi kau menghentikan pekerjaanku hanya untuk bertanya nama belaka tiba-tiba orang itu membentak kelihatan marah. Diam-diam tiang bu merasa terkejut akan sikap orang yang amat aneh. Tak disangkanya bahwa di bagian selatan, di tempat yang sunyi ini terdapat orang seaneh ini. Ia tidak berani membohong dan segera berkata terus terang. Sesungguhnya, Lopek, selain merasa tertarik dan kagum sehingga aku ingin sekali mengenal dan mengingataui nama Lopek, juga ada sedikit urusan yang ingin aku mendapat bantuanmu. Aku sedang mencari pantai di mana terdapat gua-gua yang disebut Ban Mo Tzu. Dapatkah kau menunjukkan di mana tempat itu dan jalan mana yang harus ku ambil untuk menuju ke sana? Tiba-tiba orang itu memandang dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga, untuk sementara tak dapat menjawab. Kau, kau hendak pergi ke Ban Mo Tzu. Akhirnya ia dapat bertanya gagap. Tiang bu mengangguk dan pada saat itu terdengar suara nyaring. Tia-tia, ayah, mengapa kau berhenti menebang suara ini nyaring sekali dan tak lama kemudian dari selatan datang berlari-lari seorang gadis berpakaian serbah hijau. Gadis ini cepat sekali larinya, pakaiannya berkibar ketika ia lari membuat ia kelihatan seperti seekor kupu besar. Tangannya memegang sepasang kapak kecil di kanan-kiri dan tiap kali ia tiba di dekat pohon yang sudah ditumbangkan oleh ayahnya, ia menggerakkan kedua kapak itu cepat sekali dan tubuhnya melompat ke sana kemari di sekitar pohon itu. Gerakannya tangkas dan gesit seperti burung walet menyambar-nyambar, dan sebentar saja pohon yang telah tumbang itu telah digunduli, semua cabang dan ranting berikut daun-daunnya telah habis di bacok kapak, tinggal batang pohonnya saja yang kini telah merupakan balok besar panjang. Kalau Kero menebang pohon dari perebang tadi sudah luar biasa, maka Kero membersihkan cabang ranting dan daun ini tidak kalah hebatnya. Pekerjaan yang kiranya oleh dua orang laki-laki biasa akan dilakukan setengah hari, oleh gadis baju hijau itu hanya dilakukan dalam beberapa menit saja. Setelah memandang ke arah puterinya yang bekerja itu dengan puas dan mulut tersenyum si penebang pohon lalu menjawab pertanyaan tadi. Pemuda ini yang menghentikan pekerjaanku. Kau kesinilah, zeilan karena pohon yang ditebang oleh ayahnya sudah dibersihkannya semua, gadis itu lalu berlari-lari ke tempat ayahnya. Dari jauh ia sudah memandang ke arah tiangmu dengan penuh perhatian. Akan terapi setelah tiba di situ ia membuang muka dan berkata kepada ayahnya, Ayah, bocah seperti ini bagaimana sampai bisa menghentikan pekerjaanmu memang sudah sepatutnya kalau feilan terheran-heran karena ia tahu betul bahwa biasanya kalau ayahnya sudah mulai bekerja jangankan manusia, biarpun alam yang mendatangkan hujan angin besar, tidak mampu menghentikan ayahnya dan pekerjaannya. Bagaimana sekarang seorang manusia biasa saja dapat melakukan hal itu? Alan, jangan kau memandang ringan kepadanya, kata penebang pohon itu sambil tersenyum penuh arti, semudah ini ia telah memiliki kepandayan tinggi. Kiranya inilah orang yang kau nanti-nantikan. Kalau kau setuju hem, aku akan girang sekali menjadi mertuanya mendengar ucapan ayahnya, sepasang pipi gadis itu menjadi merah sekali. Namun dengan tabah ia memutar tubuh menghadapi tiang bu dan sepasang matanya memandangi pemuda itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terdengar ia menarik napas panjang lalu berkata, Hem, kau tak dapat dikatakan tampan, tiang bu sejak tadi sudah memperhatikan gadis baju hijau yang berdiri tegak di depannya itu. Gadis ini usianya tentu tak kurang dari 18 tahun, tubuhnya berbentuk indah, ramping dan berisi seperti biasa bentuk tubuh gadis gunung yang biasa bekerja berat. Kulit tangan dan leher yang tidak tertutup pakaian nampak tidak begitu putih karena setiap hari terdakar matahari, namun kelihatan kulit yang halus kecuali di telapak tangan yang sudah biasa bertemu dengan gagang kapak. Kedua kakinya biasa, tidak kecil seperti kaki wanita yang dibungkus semenjak lahir. Rambutnya panjang dan hitam sekali, digelung ke atas secara sederhana dan diikat dengan tali rambut warna hijau pula. Wajah gadis itu cantik dan manis, sayang se-kalimat tanya tidak lembut seperti kebanyakan gadis cantik, keras dan membayangkan kegalakan dan kesombongan. Memang aku buruk, akan tetapi kau cantik, Cici. Kata-kata ini terlepas dari mulut Tian Bu begitu saja, sama sekali tidak mengandung maksud kurang ajar atau kagum melainkan untuk menyatakan bahwa ia tidak sakit hati disebut tidak tampan. Adapun pujiannya bahwa gadis itu cantik memang sewajarnya. Tian Bu masih belum cukup dewasa untuk merasa sungkan memuji kecantikan seorang gadis yang baru dilihatnya begitu saja. Anehnya, mendengar kata-kata Tian Bu seketika sinar Matu yang keras galak untuk beberapa detik melembut dan pada bibir yang merah sewajarnya itu terbayang senyum bangga. Pandang Matu, Tian Bu amat tajam dan ia dapat menangkap semua ini tanpa mengerti sebab-sebabnya. Ia belum tahu bahwa wanita manapun juga, kanak-kanak, muda maupun nenek-nenek, selalu akan merasa senang kalau dipuji cantik. Memang dia kurang tampan, Alan. Akan tetapi perhatikan baik-baik sepasang matanya lihat alisnya. Meta yang seperti bintang dengan alis yang seperti golok itu cukup jelas nih bayangkan kegagahannya. Air mukanya segi empat, daun pelingah lebar, hidung peset dan bibir tebal. Lihat, apakah dia tidak berwajah toapan, wajah yang mulia kata penebang pohon dengan wajah berseri. Pilihan yang baik sekali, zeilan, apakah dia lebih kuat daripada pohon siong? Ayah pohon siong adalah nama pohon yang setiap hari dikerjakan oleh gadis itu dan ayahnya karenanya dianggap lemah. Kalau pemuda ini lebih kuat daripada pohon siong, berarti lebih tangguh daripada dirinya sendiri. Kau cobalah, ayahnya menganjuri. Tiba-tiba pandang macu gadis itu berubah keras ketika ia menatap wajah tiang bu. Awas, lihat kapaku teriaknya dan pada saat itu juga ia menerjang maju dengan kapak di kedua tangannya diayun cepat sekali, yang kiri menyambar leher yang kanan menyambar pundak tiang bu. Gerakannya kuat dan cepat seperti ketika ia mencerbu pohon yang telah ditebang ayahnya tadi, maka kalau serangannya berhasil, tentu dalam sesaat saja leher dan pundak akan terbabat putus. Tiang bu kaget sekali karena tidak menduga bahwa dirinya akan diserang hebat. Namun serangan itu baginya tidak berarti, dan dengan gerakan lambat saja ia dapat menghindarkan diri sehingga dua kapak itu menghantam angin. Akan tetapi, cepat seperti kilat sepasang kapak itu telah menyambar lagi, yang kiri mengapak hidung yang kanan menyambar perut. Cepat sekali datangnya dua serangan ini sehingga kalau tiang bu tidak dapat bergerak cepat, hidungnya akan makin pendek lagi dan perutnya akan ambrol. Hayaa! Galak amat seru tiang bu sambil menggeser kaki miringkan muka dan dua tangannya bergerak maju. Tau-tau sepasang kapak telah pindah ke dalam tangannya tanpa si gadis tahu bagaimana kerelawan merampasnya. Untuk sejenak feilan tertegundun berdiri seperti patung. Sulap tanda seru. Sihir bisiknya, akan tetapi segera disambungnya marah. Hidung pesek, aku masih belum kalah, belum meroboh, cepat ia menyerang maju, kini mempergunakan dua tangannya yang tak kalah lihainya oleh sepasang kapak tadi. Sambaran kedua tangannya mendatangkan angin pukulan yang cukup dasyat dan kiranya takkan dapat ditahan oleh tukang-tukang silat biasa. Aduh dalatnya! Diam-diam tiang bu mengeluh. Ia memang tadi sengaja hanya merampas kapak, tentu saja ia merasa sungkan untuk menjatuhkan gadis orang, apalagi karena di antara mereka tidak ada permusuhan apa-apa. Cepat ia melempar sepasang kapak ke kiri dan kapak itu melayang lalu menancap di atas tanah berjajar rapi, kemudian menghadapi serangan gadis itu dengan tenang. Dengan langkah sem hoan sem bu mudah saja ia mengelak dari serangan-serangan feilan yang bertuli-tuli datangnya. Kemudian tiang bu membuat gerakan mengulet, pinggangnya melengkung ke kiri, lalu dengan cepat jari telunjuknya bekerja. Cap dengan cepat sekali jalan darah taiwi hiat telah kena ditotok dan, tubuh gadis itu menjadi kaku dalam keadaan kedua tangan sedang ditarik ke belakang, dada membusung ke depan dan kedua kaki setengah berlutut, muka dikedikan ke depan. Benar-benar ia telah berubah menjadi patung yang manis dan indah sekali. Wah-wah-wah, kali ini benar-benar kami beruntung sekali. Tanpa melepas umpan datang ikan emas yang jarang terdapat. Calon mantuku yang baik, kau benar-benar pantas dibanggakan. Dan penebang pohon itu tertawa bergerak gelap keras sekali. Tiang bu hanya memandang dan mengerutkan kening. Calon mantu kepalamu diam-diam ia memaki di dalam hati. Ayah dan anak ini benar-benar bikin hati midongkol, pikirnya. Ia dianggap apa sih datang-datang mau diperlakukan sesuka mereka sendiri saja? Dengan puas ia melihat penebang kayu itu berkutatan dengan gadisnya, ditepuk sana, ditepuk sini, digosok-golok sana, dipijit sini dalam usahanya membebaskan feilan dari pengaruh totokan. Ada empat macam care pembebas tiam hoat yang liai dipergunakan oleh penebang kayu itu dan ini saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang memiliki banyak macam ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat menyembuhkan putrinya. Hal ini benar-benar diluar dugaan tukang penebang kayu itu hingga kalau tadi ia berusaha membebaskan totokan itu dengan masih tertawa-tawa, kini suara ketawanya berhenti seketika dan mukanya bahkan nampak terheran-heran.